Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat kesempatan ini akan membahas tentang rencana strategis bagi organisasi sosial bab 1 pembahasan kita adalah fokus pada bab 1 tentang mengapa rencana strategis lebih penting diwasa ini tantangan semakin banyak dan kondisi sulit yang terhadapi oleh para pemimpin dan manajer baik pada pemerintahan, badan-badan pemilik, organisasi nilaba dan berbagai komunitas lainnya yang paling tidak menyenangkan adalah telah terjadi penurunan modal sosial yang dramatis dalam beberapa ADKD Dalam hal ini telah ada perhatian yang berkelanjutan untuk mengatasi mitra ini di sektor publik perubahan sekarang tempatnya menjadi akuran dan bukan pengacuan mengapa perencanaan strategis seperti ini organisasi pada dasarnya adalah ingin tetap bertahan ingin makmur, sejahtera, dan melakukan pekerjaan yang baik, penting harus menanggapi tantangan yang dihadirkan menanggapi mungkin adalah dengan terus melakukan apa yang telah dilakukan dengan lebih baik atau mengalihkan kepada fokus jadi jadi kondisi yang ada saat ini perlu ditanggapi cara menanggapi itu ada dua kemungkinan terus melakukan apa yang telah dilakukan dengan cara yang lebih baik atau mengalihkan fokus dan strategi ini adalah upaya agar organisasi tetap bertahan perubahan lingkungan dan organisasi diperburu oleh keterkaitan dengan perkembangan negara-negara sekarang terintegrasi erat dengan ekonomi di seluruh dunia peristiwa yang terjadi di luar negeri berdampak pada kondisi demisi jadi saat ini antara satu negara dengan negara lainnya itu saling terkaitnya apa yang terjadi di satu negara itu memperanggahi negara lainnya selanjutnya patas antara sektor publik swasta dan nilabah kini telah mulai terkikis sektor publik swasta dan nilabah pada dasarnya adalah meningkatkan efektivitas dan efesiensi selanjutnya meningkatkan produktivitas pengaburan patas-patas ini berarti bahwa kita telah berpindah ke dunia dimana tidak ada satu organisasi atau lembaga yang memegangkan lagi penuh banyak organisasi dan lembaga terlibat terpengaruh atau memiliki tanggung jawab parsial juridiksi dan ambuigitas meningkat ini ditambah dengan peristiwa dan tren yang disebutkan sebelumnya mengharuskan organisasi publik dan nilabah dan komunitas untuk berpikir bertindak dan belajar secara strategis seperti sebelumnya apakah itu perencanaan strategis perencanaan strategis adalah upaya disiplin artinya upaya yang dilakukan secara disiplin untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang membentuk dan memadu organisasi atau identitas lainnya apa yang dilakukannya dan mengapa melakukan hal tersebut jadi perencanaan strategis adalah upaya yang disiplin upaya yang dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan keputusan dan tindakan yang mendasar yang menjadi panduan bagi organisasi dalam bertindak kemudian mengapa tindakan itu dilakukan artinya semua tindakan organisasi didasarkan dengan alasan-alasan A basis of strategy planning jadi ada satu strategi planning yaitu ABC ini A sedang mencari tahu di mana Anda berada posisi B sedang mencari tahu ke mana Anda ingin pergi posisi C mencari cara menuju ke posisi B B konten A dan B adalah misi struktur dan sistem komunikasi program dan pelayanan orang-orang dan ketampilan hubungan anggaran dan hubungan lainnya yang ada atau yang baru bagi organisasi sedangkan isi dari C adalah rencana strategi atau rencana untuk berbagai fungsi cara untuk mendasarin ulang menyusun atau merekayasa ulang dengan alokasi anggaran dan lain-lain untuk perubahan jadi C adalah rencana untuk berbagai fungsi rencana itu bisa bentuk cara untuk mendasarin ulang mendasarin ulang organisasi menyusun atau merekayasa ulang mengalokasikan anggaran dan serana lain untuk melakukan perubahan tindakan dari A ke C melibatkan klarifikasi visi, misi, dan tujuannya apakah visi, misi, dan tujuannya yang ada saat ini masih relevan untuk mencapai posisi C nah kalau itu masih relevan maka itu perlu dilanjutkan atau bisa jadi visi, misi, dan tujuan itu perlu direvisi perbaiki agar tujuan C ke C bisa tercapai atau bisa jadi kalau memang visi, misi, dan tujuan itu tidak bisa lagi dipakai maka akan dilakukan perubahan visi, dan misi yang sangat mendasar tentu melakukan perubahan ini memiliki dampak yang besar bagi organisasi ke depan memang perkembangan dunia yang sangat luas perlu penyesuaian kembali visi, misi, dan tujuannya nah tindakan A dan ke C adalah perumusan proses merumuskan strategis jadi bagaimana merumuskan strategi untuk menuju kepada pencapaian tujuan tindakan dari C ke B adalah implementasi dari strategi untuk melakukan perjalanan strategis Anda perlu mencari tahu A, B, dan C dan bagaimana ketiga tindakan itu terhubung jadi dalam perjalanan strategis ini harus memahami bagaimana kondisi A bagaimana kondisi B dan C sebagai rencana strategis Anda mencapai ini pada perjalanan dengan memahami isu-isu yang harus ditangani secara efektif oleh A, B, C, dan interkoneksi jadi bagaimana isu-isu yang dihadapi pada kondisi sekarang isu-isu yang dihadapi pada kondisi yang akan datang kondisi yang akan dicapai dan bagaimana isu-isu pada strategi untuk dicapai kondisi yang akan datang tersebut serta antara B, C A, B, dan C itu bagaimana interkoneksinya tidak ada satu bagian yang terpisah malah yang memiliki yang sistem rencana strategis bukan satu hal obat untuk segala muahal tapi merupakan serakaian konsep prosedur dan alat ini adalah strata ABC of strategic plan dimana A A itu adalah where you are dimana Anda berada B itu where you want to be bagaimana Anda akan pergi dan kapasitas adalah bagaimana untuk menuju dari A ke B maka dari A ke B B itu adalah visi, misi, dan tujuan kemudian dari A ke C itu adalah perumusan strategi dari C ke B itu adalah mengimplementasikan strategi nah disinilah letak pada ketiga hal ini masing-masing terdapat strategis mengapa terlibat dalam perjalanan strategis nah ini adalah untuk membantu organisasi publik dan non-for-in menciptakan nilai publik bagaimana karena untuk melayani publik itu organisasi publik pada dasarnya adalah adalah memberi pelayanan kepada publik nah bagaimana menciptakan pelayanan itu memberi nilai yang berharga bagi publik menciptakan nilai publik berarti menghasilkan perusahaan menghasilkan kebijakan menghasilkan program menghasilkan proyek menghasilkan kelayanan atau infrastruktur yang memajukan kepentingan dan kebaikan bersama dengan biaya yang wajar jadi ini berarti bahwa bahwasannya nilai publik itu bisa dalam menghasilkan bentuk program kebijakan layanan yang dapat berfungsi dalam memajukan kepentingan umum dengan biaya yang wajar kedidikan itu pada rasanya adalah memberi nilai publik bagaimana warga masyarakat dapat kedidik sehingga dapat hidup bersama dengan masyarakat memiliki kompetensi untuk menghidup diri sendiri dan melaksanakan kewajiban ibadah menciptakan nilai publik dapat berarti meningkatkan kehidupan kebebasan dan mengejaga bagian itu semua sambil memupuk persatuan yang lebih sempurna meningkatkan kehidupan meningkatkan kebebasan orang untuk bertindak itu kebebasan bertindak dalam dimensi sosial dimana orang seorang dapat bertindak dan tidak mengganggu menciptakan nilai publik berarti memastikan bahwa efek menguntungkan dari lembaga dan depaya kita terus berlanjut hingga masa depan yang tidak dan bahwa kita mengubah apa yang harus kita ubah hingga dunia selalu lebih baik daripada yang kita oke selanjutnya apa manfaat dari perjalanan strategis pertama adalah meningkatkan pemikiran strategis tindakan dan pembelajaran melalui dialog dan percakapan strategis diantara para atur kunci jadi meningkatkan pemikiran strategis pemikiran yang strategis tindakan dan pembelajaran yang strategis sebetulnya pemikiran tindakan dan pembelajaran yang strategis melalui dialog atau negosiasi yang strategis diantara para aktor-aktor yang terlibat tersebut kedua pengambilan keputusan yang lebih baik studi terbaru menunjukkan bahwa setidaknya setengah dari semua keputusan strategis gagal karena proses pengambilan keputusan jadi rencana keputusan strategis itu berhasil ketika proses pengambilan keputusan itu berjalan baik jadi kenapa keputusan strategis gagal itu karena proses pengambilan keputusannya tidak buruk yang tidak tepat ketika meningkatkan efektivitas organisasi manajemen yang baik adalah proses yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan keluaran dan hasil yang menunjukkan kepada efektivitas organisasi dan yang memicu kepada penggunaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi menupang organisasi itu terus menerus dalam menciptakan nilai publik di masa depan jadi manfaat ketiga adalah peningkatan efektivitas organisasi dalam upaya tetap menciptakan nilai publik efektif hingga masa depan keempat peningkatan efektivitas sistem sosial yang lebih luas rencana strategis dapat membantu organisasi mempertimbangkan lingkungan yang lebih luas dan membantu menemukan cara terbaik untuk bermitra dengan organisasi lain hingga bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik jadi dalam rencana strategis agar agar lembaga atau organisasi yang dikelola menjadi strategis maka pada satu saat kondisinya itu perlu bermitra dengan lembaga lain sehingga organisasi bisa lebih berkembang dalam prinsip men ini dikenal dengan merger bisa jadi bergabung dengan lembaga lain merger atau bermitra hingga antara kedua organisasi itu menuntungkan singkatnya perencanaan strategis harus dihitung sebagai praktik yang cerdas perencana strategis itu cerdas karena relatif mudah dilakukan tidak menghabiskan banyak waktu dan sumber daya terutama bila dikaitkan dengan kegagalan potensial yang dialami oleh organisasi jadi perencanaan strategis ini untuk meminimalkan kegagalan kalau tidak direncanakan secara strategis maka kemungkinan biayanya menjadi lebih besar tetapi kalau dilakukan dengan proses rencana strategis maka dimungkinkan bahwasannya biaya yang diperlukan menjadi lebih efektif dengan hasil yang yang efektif dalam upaya menciptakan perencanaan strategis bisa jadi itu tidak bermanfaat pertama atau belum menerima manfaat pertama pada saat perencana strategis itu mulai dilakukan pertama sekali karena pada saat pertama sekali perencanaan strategis dilakukan banyak kekurangan yang dialami oleh organisasi lalu itu pengalaman pengalaman yang diperoleh dalam pertama kali kalau perencanaan strategis ingin diimplementasikan dilakukan proses pembelajaran memperbaiki hal-hal yang kurang bermanfaat atau kurang efektif kemudian ada penyempurnaan sehingga dimungkinkan tindakan itu dilakukan menjadi lebih efektif baik dalam mengidentifikasi isu-isu kemudian baik isu kondisi A pada saat kondisi saat ini B kondisi yang diinginkan maupun strategi untuk menuju dari A ke B berikutnya pemimpin dan manager serta perencana perlu terlibat dalam perencanaan setidik dengan hati-hati karena kesuksesan mereka bergantung setidaknya sebagian pada bagaimana mereka menyesuaikan proses dengan situasi mereka jadi pemimpin dan manager ini kalau mereka tidak menyesuaikan dan masih tetap bertahan dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan bagi mereka saat ini maka perencanaan strategis itu tidak akan berhasil jadi perencanaan strategis itu menuntut adanya penyesuaian dari proses kepemimpinan dan proses manager bila itu diperlukan perencanaan strategis tidak disarankan jika ini bila kondisi 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 organisasi yang tidak mungkin dibangun lagi dan tidak bisa dipertahankan kalau begitu maka harus membangun rambang kabar selanjutnya ketika membuat keputusan utama organisasi kekurangan keterampilan sumber daya dan kemikinan jadi perencanaan strategis ini bisa dijalankan para para pembuat keputusan itu memiliki keterampilan terampil dalam mengembangkan isu-isu dan baik isu-isu masalah yang dihadapi maupun isu-isu kondisi yang akan dicapai ke depannya kegagalan menemukan isu-isu saat ini maupun isu-isu yang akan dihadapi akan dicapai atau isu-isu tentang strategi untuk mencapainya maka perencanaan strategis itu tidak akan berkembang kemudian juga kekurangan sumber daya fasilitas perencanaan seratas yang kurang memadai jadi pada prinsipnya perencanaan segis adalah mendayak gunakan segala sumber daya secara kemah atau bisa jadi perencanaan segisnya tidak efektif karena tidak ada komitmen diantara para perencanaan jadi baik pada saat rencana strategis itu dikembangkan maupun pada saat rencana strategis itu diimplementasikan perlu ada komitmen orang-orang yang terlibat termasuk pada saat evaluasi daripada keberhasilan program kalau memang program itu belum berhasil atau gagal maka harus menyatakan program itu gagal kemudian merumuskan strategi yang baru untuk agar posisi B itu tercapai ketiga itu ketika implementasi sangat tidak mungkin jadi perencanaan strategis ini tidak bisa dipaksakan kalau pada saat kondisi rencana dikembangkan kemudian pada saat akan diimplementasikan terjadi perubahan kondisi maka tidak bisa dipaksakan diimplementasikan maka rencana strategis itu bisa ditinjak ulang jadi para rencana strategis ini bukan suatu kitab yang tidak bisa dirubah bila kondisinya tidak bisa dilaksanakan maka rencana strategis yang sudah dikembangkan melibatkan banyak orang menggunakan waktu yang banyak para pelaku rencana strategis harus meninjau kembali rencana tersebut rencana strategis bukanlah obat mujarab hanyalah sekumpulan konsep prosedur dan alat jadi dia merupakan prosedur yang dirancang untuk membantu para pemimpin manajer dan perencana berpikir bertindak dan belajar secara strategis strategis perencana strategis seharusnya tidak menjadi pengganti pemikiran strategis tindakan dan pelajaran dilakukan oleh orang yang peduli dan berkembang jadi perencana strategis ini adalah satu konsep prosedur alat jadi menggunakan alat jika alat salah digunakan maka tujuan juga tidak akan berkata perencana strategis bukanlah pengganti kepemimpinan kepemimpinan harus berjalan efektif perencana strategis karena dia sebagai prosedur alat maka keefekibilitas kepemimpinan itu sangat diperlukan untuk baik dalam tataran perumusan perencana strategis maupun pada saat perencana strategis itu di implementasikan kalau komitmen orang terlibat baik pada saat perencanaan maupun pada saat implementasi kurang maka perencana strategis itu hanya sebagai dokumen bagaimana yang terjadi terjadi pada lembaga lembaga saat ini ketika ditanya mana perencana strategis maka lembaga lembaga itu akan mengeluarkan rencana strategis tapi pada posisi lain bahwasannya organisasi sesuai dengan ketutaan perubahan kepemimpinan dan manajemen sama-sama penting keduanya butuh perencana strategis untuk berhasil karena tidak akan berhasil dengan sendiri jadi pemimpin dan manajemen itu butuh perencana strategis jadi tidak bisa pemimpin itu berjalan sendiri jadi alat kepemimpinan dan manajemen itu bisa menggunakan perencana strategis perencana strategis tidak identik dengan pembuatan strategi organisasi strategi organisasi memiliki banyak sumber baik perencana maupun tidak perencana strategis dapat membantu organisasi mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif organisasi juga harus terbuka terhadap perubahan ini perencana strategis dapat membantu organisasi mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif namun tetap terbuka tanpa peluang terjadinya perubahan yang tidak terbuka jadi ketika saatnya perusahaan perencana strategis perlu dipinjau maka dipinjau perencana strategis jadi tidak bisa orang selalu berpotokan ini sudah sesuai dengan rencana kalau rencana itu menutup perubahan dia lakukanlah perubahan dari rencana tersebut ini makanya dikatakan harus terbuka terhadap peluang yang tidak terbuka rencana rencana strategis adalah praktik praktik cerdas yang tersandar jadi tersandar ini ada prosedur yang diikuti bagaimana prosedurnya tentu dibahas berikutnya ketika prosedur ini dilakukan dengan benar maka rencana strategis itu melakukan percana strategis telah menjadi praktik yang diterima jadi pada dasarnya orang telah menerima praktik perencana strategis dimana-mana orang merumuskan perencana strategis bila dilakukan dengan baik maka ini adalah praktik cerdas sebagian besar organisasi publik sekarang mengaku terlibat dalam prosedur prosedur perencana strategis yang disajikan dalam teks tahan lama karena memperhitungkan kecerdasan politik rasional dan penambilan dibutuhkan jadi dalam perencana strategis ini mempertimbangkan kondisi politik mempertimbangkan rasionalitas dan mempertimbangkan proses dalam pengambilan keputusan jadi kondisi politik harus dipertimbangkan kalau tidak inilah yang banyak menyebabkan teknik manajemen itu gagal mengabaikan salah satu beberapa diantara hal-hal yang diperlukan pembedaan antara model perencana rasional dan model pengambilan keputusan politik jadi perencana strategis ini berbeda dengan perencana rasional berbeda pula pengambilan keputusan berdasarkan keputusan seperti model kepanggilan keputusan politik dimana kalau rasional itu lebih kepada tataran rasional dalam pengambilan keputusan rasional artinya tindakan-tindakan itu ada di pikiran orang-orang yang mengambil keputusan meskipun ini mempertimbangkan kondisi lingkungan tapi lingkungan itu masih di tataran pertimbangan para pengambil keputusan berbeda dengan perencana strategis dimana memang lingkungan eksternal maupun internal itu betul-betul diperhitungkan tidak menghasilkan rencana model pengambilan politik dimana model ini mengacu kepada kesepakatan semakin banyak orang yang sepakat maka itulah keputusan meskipun bisa jadi kesepakatan itu bukanlah solusi terbaik nah maka dalam pengambilan keputusan politik itu cenderung adanya kompromi politik dimana orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu mengambil posisi tawar-menawar sehingga diperolehlah kesepakatan nah ini adalah model rasional pengambilan keputusan dimana ada tujuan umum dari tujuan umum itu dikembangkalah kebijakan kebijakan lalu dari kebijakan dikembangkalah program dari program lahirlah tindakan jadi ini pengambilan keputusan itu dilakukan secara rasional artinya melalui pemikiran orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini model pengambilan keputusan secara politik berangkat dari isu-isu dari area-area kemudian kebijakan dan rumuselah kebijakan dan program kemudian dikembangkan menjadi kebijakan umum lalu diambillah keputusan politik kebijakan umum yang lebih umum lagi jadi kebijakan pengambilan keputusan secara politik itu berangkatnya dari bawah ya tapi ini adalah kesepakatan diantara pengambilan keputusan ada dikenal dengan logi-logi politik nah terakhir ini adalah tujuan dan fungsi dari strategi itu adalah tadi sudah dijelaskan menciptakan nilai publik memenuhi mandat dan misi dari organisasi kemudian ini dihasilkan dari fundamental keputusan dan tindakan yang membentuk dan membimbing organisasi kenapa hal itu terjadi nah ini dirumuskan melalui partisipasi mengorganisasi partisipasi orang-orang kemudian membuat ide-ide dari tindakan dan membangun koalisi untuk menang kemudian mengimplementasikan strategi nah inilah pembahasan kita pada bagian pertama yaitu pentingnya perjalanan strategis selanjutnya materi ini bisa didiskusikan pada forum lain terima kasih atas partiannya assalamualaikum rahmatai barakat terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas